Intro So sekarang hari ini Kayla mau dateng kesini Sekarang udah jam setengah 9 Tapi si nenek gombreng tuh belum ada tanda-tanda kehidupan Seperti biasa Dia tuh suka telat Pesawat internasional aja dia suka telat Sekarang jam setengah 9 Dia belum ada tanda-tanda kehidupan Gue teleponin gak diangkat Sekarang gue mau telepon ke hotelnya Mau suruh dia bangunin Untungnya Di handphone gue tuh selalu Login emailnya Elva Dan Instagramnya Ruud Jadi gue tau mereka nginep dimana Jadi gue tau mereka nginep dimana Ngapain aja Maksudnya Instagramnya juga Ada login di handphone gue Jadi gue tau dia cekin di hotel apa Gue tau sih Cuma maksudnya gue suka lupa Gue suka kalo di kasta Gue suka hee 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 Gue gak ngeh gitu orangnya Oke Udah ada Gue telepon ke hotelnya Suruh bikin wake up call Duh kok jadi reservation sih Gue cuma mau nelfon hotelnya doang Ada dua lagi hotel Hilton di Times Square Yang mana ya Okay So I need help My sister stay there But I don't know which room I need to make a call for them Because they have a flight to catch I tried to call them I don't know which room But I can just look for her name R-A-Y-P-A And I'm Duh Elva bangun Nih aduh udah jam setengah sembilan Dia jadi resepsionisnya tuh malah Nyambungin gue ke kamarnya Elva Tapi kan tetep Nggak keangkat Nggak diangkat Maunya gue tuh dia si resepsionisnya tuh Ngelepon berkali-kali Tapi kenapa dia malah nyambungin gue Masalahnya Ini tiket tuh nggak bisa di refund Sebel Gue beli yang paling murah tiketnya Nah lagi ngapain juga yang beli bisnis Soalnya kan naik kereta cuman sebentar Ngapain beli bisnis Beli ekonomi aja yang paling murah ya kan Lagian ekonomi disini juga udah bagus Oke akhirnya dia mereka sudah bangun Setelah ditepon berkali-kali Si Kayol juga udah rewel Seperti yang kalian lihat Ya sudah sekarang kita akan Yaudah ayo makan Ayo makan Ayo makan Sekarang gue udah pake baju tempur Suami gue juga Si Tony juga Lagi ambil nyawa Dia baru bangun Karena kita mau ngerok salju lagi Iya ngerok salju lagi Abis itu kita mau ke dia Mau ke toko bangunan Abis itu kalo sempet gue mau beli ayam Karena gue mau bikin ayam goreng Buat si Kela Karena dia doyan kulit ayam Honey say hi Coffee Jadi dia bener-bener baru bangun Langsung gue suruh ngerok salju Biar bisa mobilnya keluar Karena mobil kita taro di Garasi Gak keliatan Soalnya putih semua Ayo honey I'm ready Come on I tell American fast Come on No You guys slow Yeah but Indonesia Always late Because we are chill People You're looking up my ass Shhh Your baby is sleeping Oh What were you looking for? What? Garage key I don't know I don't have any I hung them up yesterday That's the only key I have It shouldn't be Up there? No I always put them here I put them here before I left Let me look at my jacket But I don't think I have The key You have to Oh yeah You're right You're right Sarung tangan Nih sarung tangan Kalau enggak gue beku Si Kyle bubuk Semoga dia tidurnya lama Kalau bisa sampai 3 jam Walaupun sebenarnya Setiap 2 jam Pasti gue bangunin Karena hari ini ada si monster Yang akan datang Yang akan datang Jadi si Kyle pas tinggalkan tidur Ayo let's go Uh dingin Aduh 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 Mau jatuh gue jadinya Jadi kalian bisa lihat ya Ini salju Semua Tapi ini saljunya kupis Di atas juga salju Sampai jumpa Emirati Tengah здесь Sun Mereka или 输 basically Tengah Dengah Lisa Dar Ambul Din B Bell selamat menikmati dengan perempuan apa yang kamu lakukan ya, kamu lakukan dan kita lihat apa yang kita bisa lakukan do you want me to get the chicken first? we don't have to eat well i mean, ya we do what dear? we have breadsticks what? i got a case of breadsticks from work really? we're asian we don't eat bread we eat rice but you like the breadsticks from olive garden yeah i know you can see you can see this is all the road the car we put it in the garage so if this is not the breadsticks it won't be able to get out or not, it can be but it's clean so we have to get out oh huh huh salju itu berat geng kalau di kerok cangkulnya berat saljunya berat huh ya bagi tukang-tukang es campur mas-masinar Garut kalau mau order es batu langsung dari Amerika silahkan komen di bawah mulai tenaga ini boleh honey what do you think about snow? frekiin skuk you like snow? no So, have you eaten snow before? Well, yeah. I'll eat it right now. You're so cute. It's like... Hi! It's like a snow cone, but it's everywhere. Who's that lady? Oh, is that fat water? It might be. Jadi, kalau di sini, kalau misalkan salju, saljunya banyak, itu nggak sekolah. Karena libur. Sama kalau di Indonesia, banjir. Atau nggak, kalau saljunya banyak, itu bakalan... Sekolahnya tuh misalnya masuk jam 8, nanti dia bakal diundur. Jadi, misalnya masuknya jadi jam 10, gitu. Demi keponakan si Kela buat makan. Bikin ayam goreng. Karena si Kela tuh suka banget sama kulit ayam. Dia doyan tuh makan kulit ayam pake nasi. Soalnya dia makannya tuh makannya susah. Nih, demi si Kela makan, Matik ngerok salju, nih. Biasanya Matik males banget bantuin dia ngerok salju. Bikin ayam goreng. 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 Cape banget ya Allah. Cape. Aduh. Jadi, ini tuh sepatu bagus, mereknya. UGG, bagus. Kalau misalkan kalian lagi cari sepatu winter. Ini udah robek Tuh kalian bisa liat ya Ini sepatu udah lama banget Dari, eh umurnya 4 tahun lah 4 tahun Tapi walaupun robek Tapi masih suka gue pake kalo gue jalan-jalan di sekitar rumah Dan masih anget Kalo gue beli baru Sekarang winternya udah mau selesai Jadi kayak nanti aja lah Belinya lah kalo udah Mau musim winter lagi Dingin banget gue ngomong Sampai kayak beku Sekarang udah jam 11 Si Alva udah di kereta Puji Tuhan Ya ampun Geng Kalian bisa liat ini roti gue gosong Gosong Kalian bisa liat Saking gue pengen buru-burunya Ngerok salju Ini gara-gara mikirin si Kela Ampe Gosong Sarapan gue gosong Kita buat lagi Jadi Sekarang gue lagi nunggu roti gue Mateng Si Tony Ke supermarket Beli ayam Beli ayam Beli ribs Pokoknya Beli Semua yang kita butuhin Karena Gue udah kehabisan Makanan Ada sih Cuman makanan-makanan kayak Bule gitu Abis itu juga Ada daging rusak Jadi Mertua gue yang cowok itu Suka berburu Dan sekarang tuh lagi Lagi seasonnya Berburu Apa lagi gue begini Berburu Jadi Gue punya daging rusak Tapi gue gak makan daging rusak Soalnya tuh rusak disini Suka geletak di Jalanan Jalanan Jadi tuh mayatnya Mayat Mayatnya tuh suka Suka Di pinggir-pinggir jalan Jadi setiap Kalau gue makan rusak Itu gue ngebayangin Mayatnya yang ada di pinggir-pinggir jalan Itu yang Lehernya tuh kayak Udah ada dagingnya Keliatan Pokoknya gitu deh Soalnya rusak kan berkeliaran kemana-mana Terus suka ketabrak mobil Gak sengaja Malem-malem Lva Ruud Mereka tuh punya youtube channel Namanya Sons Family Emang beneran Sons Family Dia Mereka Itu tuh udah sering banget Ketinggalan Ketinggalan apapun deh Karena mereka tuh Bangunnya siang Gak siang sih Lebih ke sore Lebih ke Kalau misalkan kebakaran Ada kebakaran Mungkin mereka bisa slow-slow aja Kalau kalian follow instagram gue Kalian pasti tau Betapa kebonya mereka Betapa kebonya mereka Begitu juga Dengan keponakan gue si Kela Terus Waktu gue sama Elva tinggal di Jerman Itu berapa kali Udah gak bisa dihitung Si Elva Telat naik kereta Ke kampus Gue udah gak Gak bisa kehitung Abis itu telat ke acara Acara gak bisa dihitung Acaranya udah kelar Mereka baru dateng Abis itu Biasanya Kalau misalkan gue sama Elva Ada meeting di Indonesia Kita selalu minta Meeting di atas jam 1 Karena Elva gak bisa bangun pagi Walaupun gue juga kebo Tapi gue bisa bangun pagi Abis itu pernah Elva sama Ruud Mereka berdua Ada meeting pagi-pagi Kiru si Ruud nyetir Pas di lampu merah Mereka berdua tidur Sampai diketok Sama motor Disuruh jalan Terus Naik pesawat internasional Bukan domestik ya Pesawat domestik Kok udah gak tau Berapa kali Mereka ketinggalan pesawat Pesawat internasional Juga pernah Ketinggalan Wah Pokoknya gue udah gak bisa Kehitung Berapa kali mereka Ketinggalan pesawat Ketinggalan kereta Ketinggalan apapun lah Pokoknya lah Makanya tadi Tadi gue telepon-leponin Soalnya tiket keretanya Gue yang bayar Dan tiketnya tuh gak bisa Di refund Gak bisa jadi schedule Jadi gue juga takut kan Apa Ngelepon-leponin mereka Supaya Supaya duit gue gak angus Dan juga Lagian kan gue juga kangen Sama si Kela Kasian Kela di New York Gak kemana-mana Maksudnya gak ada tempat Mainan apa segala macem Kalau kita ke New York Yang orang gede Ya suka ada pemandangan Abis tuh kemana-mana Makan Tapi kan anak kecil Gak ngerti Kayak gitu-gitu Mereka maunya main Gitu kan Jadi ya Kalau kesini kan Bisa main sama Kyle Bisa main salju sama Kyle Bisa main perosotan Segala macem Lapa segala macem lah Pokoknya So hai Jadi ini aku lagi Masak bakut Ini di slow cooker Kita nanti diemin Sampai Sampai mereka dateng Tapi Gue tuh gak pernah masak bakut kan Tapi kemarin waktu Pas di Asian Market Ada bumbu bakut Gue beli bakut Terus Pas gue liat di Youtube Ternyata Dimasukin sama Tempatnya ininya Sedangkan Ini gue gunting Terus gue masukin Bumbunya So gue gak tau Nanti rasanya kayak apa Semoga enak Sekarang gue mau bikin Ayam goreng Ayam ungkep Ini ayamnya Mau gue goreng Buat cikela Pakai bumbu Ayam goreng lagi Yang instant-instant aja Yang gampang Jadi disini Kalian bisa liat ya Ini ada berbagai macam bumbu Ada bumbu Ayam woku Sayur asem Rendang Mana bumbu ayam goreng Nih Ada agar-agar Tuh semuanya ada disini Jadi karena hari ini Kita bakalan kedatangan tamu Jadi aku mau masak langsung Satu Satu Plastik ayam ini Gue taro ayamnya Pake pisau Samurai Duh kail Jangan buka-buka Itu udah ngame kejedet Kakinya sakit Kalau ayam di Amerika Ayamnya gede-gede Kalian bisa liat nih Ayamnya gede-gede Dia belinya yang paha Semua Jadi gak perlu Dipotong-potong lagi Padahal gue tuh sukanya tuh Kalau ayamnya tuh ada dadanya Jangan mainin kamera mami ya Jangan dimainin Semuanya diberantakin Aku pake Dua Pake Biar bumbunya berasa Karena ini ayamnya lumayan banyak Udah gini doang Nanti tinggal Kalau udah mendidih Airnya udah sampe kering Kita tirisin Baru digoreng Tapi gorengnya nanti Kalau mereka udah sampe Bakutnya juga Nanti jadinya Kalau udah malem Baru gue matiin So ya We'll see nanti jadinya gimana Kita rehat sejenak Dari masak-masak Makan esgrim Ini adalah esgrim Kesukaan gue Ini esgrim sundae Dari Dairy Queen Kalian bisa liat Ini coklatnya banyak Kacangnya juga gak pelit Iya sabar dong Asya Allah Ntar dulu abang Pelan-pelan Nami juga ini Ini beku Aduh Nabrak Nyobrak Ini ya bang Biar liat di kamera Nih 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 Lagi A yang bener Nih Kacangnya Dia tuh pake kacang tanah Bener-bener Kacang tanah Fresh Kalo sundae Yang di KFC Yang di Indonesia Kan kacangnya udah di Hancurin Udah gitu dikit Coklatnya dikit Liat nih banyak Hmm Kadang gue tuh kalo makan ini Suka kayak Ini Esgrimnya mana Karena kebanyakan Kebanyakan kacang sama coklatnya Enak ya Yang bener dong A nya Bisa gak Bisa gak Enak ya Esgrim Eh jatoh Capek Duduk aja duduk deh Capek abang Kasian Ngang Lagi Ngang Lagi Ngang Lagi Hancurin 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 Maaf Sayang Hancurin Jangan Colek-colek Jorok Nanti Hancurin Hancurin Enak ya Kalo Yang buat Esgrimnya Itu langganan Aku Kayak Udah biasa Udah kenal Namanya Jenny Itu dia Makan Ngasih Bonus Coklat Sama Kacang Di Tengah Girls Gue Satu Dua Tiga Empat Hampir Lima Jam Gue Di Dapur Beresin Dapur Seperti yang Kalian Tau Kalo Dapur Gue Selalu Berantakan Sekarang Agak Lumayan Rapi Udah Jadi Ayamnya Tinggal Nanti Digoreng Kalo Kala Dateng Abis Itu Bakutnya Juga Enak Walaupun Salah Masaknya Tapi Pas Dicoba Ini Lumayan Enak Enakin Nanti Pas Sebelum Pergi Jemput Yaudah Istirahat Dulu Capek Di Dapur Beresin Dapur Nyuci Piring Walaupun Ada Mesin Cuci Tapi Gue Ada Botol Botol Susunya Si Kael Gue Cuciin Dan Itu Banyak Banget Capek